selamat menikmati antara sudut pusat panjang busur dan luas juring lingkaran nah langsung saja yang A yang akan kita pelajari adalah tentang panjang busur nah disini panjang busur dapat dihitung menggunakan sudut pusat yang ada di depan busur nah pada gambar berikut garis lengkung AB merupakan busur lingkaran dengan sudut pusatnya yaitu sudut AOB ya jadi ada gambar seperti ini nah panjang busur yang dimaksud adalah yang ini sobat 100 ya panjang busur AB ya kemudian sudut pusatnya adalah sudut AOB jadi AOB nah ini adalah sudut pusatnya disini nah dari sini bisa kita tuliskan lagi panjang busur merupakan bagian dari keliling lingkaran sehingga hubungan antara panjang busur sudut pusat dan keliling lingkaran adalah sudut AOB per 360 derajat itu sama dengan busur AB per K ya jadi ini panjang busur AB ya ini lengkungan ya atasnya nah kemudian dari rumus ini ini bisa kita tuliskan bahwa panjang busur AB itu sama dengan sudut AOB per 360 derajat kali K ya jadi ini adalah rumus untuk menentukan panjang busur ya jadi panjang busur sama dengan sudut pusat per 360 derajat kali K ya disini kita tuliskan untuk keterangannya dimana sudut AOB itu sama dengan sudut juring AOB ya atau sudut pusatnya dari gambar ini ya kemudian panjang busur AB ya AB ini adalah panjang busur AB ya simbolnya AB diatasnya ada garis lengkung seperti itu jadi panjang busur itu yang ini tadi oke kemudian ada K K itu adalah keliling lingkaran nah jadi inilah rumus yang perlu sobat ketahui untuk menentukan panjang busur jelas ya nah kemudian yang berikutnya atau yang B itu tentang luas juring ya disini luas juring dapat dihitung menggunakan sudut pusat juring tersebut ya pada gambar berikut juring AOB memiliki sudut pusat yaitu sudut AOB nah gambarnya seperti ini dimana juring itu yang berwarna hijau ya sudut pusatnya masih sama yaitu sudut pusat AOB oke sobat 100 nah disini langsung saja ya kita bisa tuliskan hubungan antara luas juring sudut pusat dan luas lingkaran adalah sudut AOB per 360 derajat sama dengan luas AOB per luas lingkaran ya jadi ini luas juring AOB per luas lingkaran nah dari sini bisa kita tuliskan lagi jadi luas juring dapat dihitung dengan rumus LAOB sama dengan sudut AOB per 360 derajat kali L ya LAOB itu luas juring AOB ya nah kemudian sudut AOB ini adalah sudut pusatnya oke sobat 100 dan L ini adalah luas lingkaran jadi inilah rumus yang harus sobat 100 ingat dan pelajari kembali untuk menentukan luas juring oke ya nah disini kita tuliskan untuk keterangannya sudut AOB ya itu sudut juring AOB ya kemudian LAOB itu adalah luas juring AOB oke kemudian disini L itu adalah luas lingkaran nah sobat 100 jadi inilah hubungan antara sudut pusat kemudian luas juring dan luas lingkaran rumusnya adalah ini nah untuk luas lingkaran sobat 100 masih ingat ya P kali R kali R oke oke nah sobat 100 jika sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini maka sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya selamat belajar selamat belajar selamat menikmati